Karena kebahagiaan seorang wanita itu bisa beli apa-apa sendiri tanpa harus meminta itu adalah suatu kebahagiaan menurut saya Hai ketemu lagi bersama aku Eva Salala Selamat sore teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya setelah kerepotan dan keriwutan selama satu minggu nanti Besok itu adalah hari terakhir karena ini kan hari Sabtu ya besok itu hari Minggu hari terakhir ya teman-teman Karena hari Seninnya udah pada kerja semua Setelah kerewutan dari hari Senin sampai hari Jumat Repot banget hari ini kebetulan majikan aku lagi keluar makan sama teman-temannya sama anaknya juga Jadi aku sempatkan untuk bikin video happy-happy sama teman-teman semuanya Terus cuaca hari ini juga agak, bukan agak ya dingin banget gak seperti biasanya Dingin banget teman-teman, makanya biasanya aku cuma pakai baju hangat ini pakai mantel ini biar apa ya Biar hangat lah, biar apa lagi Karena emang aku gak betah adem teman-teman takut masuk angin Sakit malah nanti merepotkan, merepotkan diri sendiri Karena kan kita disini sendirian ya teman-teman Jadi gak ada yang merawat, gak ada yang menjaga Jadi ya merepotkan diri sendiri Jadi pertama, yang kedua kalau sampai kita harus ke klinik kan merepotkan majikan juga Buah isi Apa yang gak enak Oke teman-teman semuanya video kali ini aku mau ajak teman-teman semuanya Karena berhubung hari raya Cina otomatis lagi panen hongpao Ini bukan apa ya, bukan berbicara pamer ya teman-teman Tapi lebih ke kita apa ya Apa ya Bersyukur aja, berbagi kebahagiaan Dan semua itu tinggal yang mengartikan Mau diartikan pamer ya silahkan Mau diartikan apa tuh Sebagai happy-happy aja ya silahkan Ini sebenarnya gak menyangka banget ya teman-teman Karena ini kan sebenarnya tahun mungkin bisa jadi tahun terakhir saya di Taiwan Karena saya berencana untuk pulang ke Indonesia Jadi gak nyangka aja kalau tahun ini itu Aku lebih dapat hongpao lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya Itu gak nyangka banget ya Di video sebelumnya yang ini tuh Aku juga udah unboxing Nah kemarin kan hari selasa hari Rabu Aku udah ajak majikan pulang ke rumah Amah Jadi ibu dari majikan perempuan Biasanya memang kayak gitu ya Hari pertama itu Di tempat orang tua majikan laki-laki Hari kedua, hari ketiga Biasanya pulang ke rumah ibu Majikan perempuan Aku kira gak dapat hongpao disana teman-teman Biasanya kalau aku diajak kesana itu ya Aku itu apa ya Cuci piring, bantu-bantu masak Kayak gitu gak nyangka Dapat amplop susulan dari Amah Ini satu Isinya yuk kita buka Satu lembar Alhamdulillah Biasanya emang dapat juga dari Amah Tapi biasanya itu cuma 600 cm Ini Alhamdulillah banget Dapat ini Dapat seribu Alhamdulillah Jadi tahun ini tuh Dapatnya agak banyak ya teman-teman Alhamdulillah banget Gak nyangka aja Tapi mau sedikit cerita ya teman-teman Pas sebelum kunian ini Sebelum hari raya lebaran Cina ini Aku tuh mimpi Aku kan disini kan Apa itu ada pelihara Dua kucing ya teman-teman Mimpi aku itu Anu Aku itu lagi Itu loh Ngambilin tai kucing Gak ada habisnya Tak ambil Tak ambil Terus tuh gak ada habisnya teman-teman Ngimpi itu Aku tuh sebelum Apa ya Sebelum Hari raya lebaran Cina ini Dan katanya Kalau orang itu Ngimpi Ngerui Alas ngambil tai Tai itu tai manusia Tai apa Itu katanya Rezeki Itu bagi yang percaya mimpi ya teman-teman Tapi saya salah satu orang Yang percaya akan mimpi Dan nyatanya Jadi totalnya Bulan ini tuh Aku dapet 9000 ente Banyak banget Dari tahun-tahun sebelumnya Dan yang pastinya Teman-teman di luar sana Itu juga banyak dong Yang lebih banyak lagi Itu juga ada Yang gak dapet ya Ya Mungkin kurang beruntung Kayak gitu ya Karena majikan itu Gak sama Terus tahun ini Aku juga dapet Bingkisan dari majikan Nih Bingkisannya ini teman-teman Ini itu Kayak Apa ya Kayak pengharum ruangan Kayak gitu loh teman-teman Dan dia itu bisa nyala Kayak gini Ini pengharum ruangan Kayak gini ya teman-teman Terus disini ada USB Ada USB Seperti ini Ini ada colokannya Dibuka dulu ya teman-teman Jadi ini Ini diberi sama majikan perempuan Selain dia itu Ngasih aku hongpau Dia juga kasih bingkisan ini Ini ada kabel USB nya Sini ada colokannya Nanti itu bisa Berubah warna Jadi ya Kayak seperti ini ya teman-teman Tak kasih videonya Tak kasih videonya Di tempatnya Kamarnya majikan Udah ada itu Jadi kayak gini itu Disamping ini Ini nanti buat Mindah-mindah Yang ini teman-teman Terus Ini nanti Cuma ditaruh Di atas ini aja Tak buka Tak ada Daripada Murat Marit Ini meja aku Cuilik teman-teman Pokoknya Kerja di Taiwan itu Kalau Dapat majikan Yang pengertian Pengertian itu Alhamdulillah Ya betah Mesti Kalau enggak betah Mungkin aku sampai 7 tahun disini ya teman-teman Tapi emang Kalau majikan aku itu Agak cerewet Tapi dia baiklah Kayak gini Ini mau Takan ya Takan Boxing Jadi ini tuh Dalamnya itu Isinya kayak Pengharum ruangan Gitu loh teman-teman Nah Kayak gini Ini dalamnya kayak Ini isinya air Air kayak gini ya teman-teman Ini kayak pengharum ruangan Kayak gitu Nah ini tuh dibuka Dibuka kayak gini teman-teman Lalu disini kan ada Ini Ini dibuang Nanti Dikasih Ini ada kayunya Taruh disini Kayak gini Pokoknya sama persis Di video ini Ini sebenarnya Majikan tuh Minta dikasih Di kamar aku Teman-teman Tapi aku Eman ya Eman-eman Cantik toh Eman-eman Banget Nah berhubung Apa itu Berhubung ini kan Lagi dapet Banyak rejeki Teman-teman Tadi aku juga Order Order Apa itu Biasa Makanan kesukaanku Ini tadi aku juga Order ini teman-teman ya Aku order yang Agak banyakan Dikit Karena emang Jarang-jarang kan Ini kan Uang apa ya teman-teman Ibarat kata kan Rejeki Bukan uang dari Uang gaji kita Jadi tuh Oke lah Gak apa-apa lah Kayak gitu Yang penting Yang di rumah Anak saya Udah makan enak Saya disini Juga makan enak Alhamdulillah Baru tahun ini Teman-teman Majikan aku Ngasih bingkisan Kayak gini tuh Baru tahun ini Tahun-tahun dulu Gak pernah Pokoknya ya Kayak Ngerasa Antara Ini Kalau Kalau apa ya teman-teman ya Kalau saya Ibarat kata Berperasangka buruknya Mungkin karena Saya mau pulang Jadi dia Kayak Membuat saya bahagia Atau karena Emang dia lagi Merayu saya Dia kan pengennya itu Majikan saya itu Pengennya tuh Saya tuh Lebih lama lagi Kerja disini Tapi Karena emang Apa ya Saya kan Tinggalin anak Di Indonesia Teman-teman Terus Ibu saya kan Udah gak begitu Sehat Jadi ya Kasian Kalau dia itu Ngerawat anak Saya sendirian Dalam keadaan Apa ya Kurang sehat Karena emang Kalau dulu ada adik saya Sekarang adik saya kan Udah punya anak juga Jadi ya Mifan Gimana lagi Saya harus pulang Saya disini udah Sekitar 7 tahun Nanti sampai Bulan 10 itu Paling gak 8 tahun Yosui lah ya Teman-teman Pengennya Yuk sampai Entek kontrak Habis kontrakku Itu kan 2023 Tapi yuk Kepi meneh Terus kangen Rumah Yang terakhir ini Kontrak kedua Terus kontrak ketiga Ini kan aku gak cuti Dulu pas Kontrak ke satu Ke kontrak kedua Itu aku ada cuti Dua minggu Itu pas adikku nikahan Teman-teman Sampai sekarang Belum pulang lagi Anakku udah umur 9 tahun Ya Allah Apa ya Rasa Neki Kayak Menyesal Tapi Gak ada gunanya Karena apa Aku udah melewatkan Begitu banyak waktu Yang terbuang Aku melewatkan Masa-masa dia Tumbuh dewasa Tanpa saya tahu Sekarang udah dewasa WSAP Kitanan AP Sunatan Aku lagi Harap Lagi harap Pulang kampung Tapi Yusby Meneh Ini Disini juga berjuang Demi Demi Menghidupi Anak Dan Kebahagiaan saya sendiri Karena kebahagiaan Seorang wanita itu Bisa beli apa-apa Sendiri Tanpa harus meminta Itu adalah suatu Kebahagiaan Menurut saya Nah terima kasih Teman-teman Dan Saya Unboxing Bingkisan Sama Amplop Susulan Dari Macikan saya Terima kasih banyak Nanti saya Mau lanjut Makan Dan sedikit cerita Buat teman-teman Semuanya Buat teman-teman Semuanya Terima kasih Dan menin aku Salam sehat selalu Buat teman-teman Semuanya Bye-bye